Imam Al-Ghazali tulislah jawaban dari surat santrinya yang lagi galau itu ditulis, nah maka lahirlah kitab ini, jadi ini aslinya adalah surat, jadi surat jawaban, surat cinta dari seorang guru kepadamu murid, jadi kalau ulama ternyata bikin surat jadi jadi kitab disarah pula lagi sama ulama yang lain, ya makanya jadi tebal aslinya tipis, di kitab ini nanti akan menceritakan tentang keadaan seorang murid, ini bagus untuk adab-adab anak-anak, dan juga nanti akan membahas tentang bagaimana menjadi pribadi seorang hamba yang soleh ini bagi orang dewasa juga, masuk Bismillah, Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Amma Ba'duh Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fi Kitabihi Al-Karim A'udzubillahiminasyaitanirrajim Ya ayyuhalladina amanuttaqullaha haqqatukatih wa latamutunna illa wa antum muslimun penulis penulis kitab ini memulai dengan lafad Bismillahirrahmanirrahim yang mana setiap kebaikan jika diawali dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka itu akan menurunkan barakah sebagaimana Rasulullah S.A.W. bersabda Setiap perkara segala sesuatu yang memiliki kebaikan yang dimulai diawali di dalamnya dengan lafad Bismillahirrahmanirrahim maka itu akan memberikan berkah kepada perbuatan kita tersebut dan jika tidak kita lakukan tidak kita awali fahuwa akta' maka barakahnya terputus kurang baro barakah makanya karena kitab ini ditulis dengan niatan yang baik dengan maksud yang baik maka diawali pertama kali dengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin adapun segala puji itu hanya lillah hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu Rabbilalamin Rabb penguasa seluruh alam semesta setelah kitab ini dimulai dengan lafad Bismillah kemudian pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillahirrabbilalamin maksudnya iktibasun min awalil fatihati penulis setelah menulis Bismillahirrahmanirrahim mengucapkan lafad Alhamdulillahirrabbilalamin iktibasun karena mencontoh karena mengikuti min awalil fatihati dari kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan yaitu Al-Quran setelah lafad Bismillahirrahmanirrahim maka Alhamdulillahirrabbilalamin min awalil fatihati dari surat pertama Al-Fatih Al-Fatihah jadi ini kalau kita nulis buku para ulama itu itu tidak untuk jago-jagoan untuk tidak sombong-sombongan tetap mengikuti mencontoh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena yang memberikan ilmu yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kitab ini betul-betul menjadi kitab yang barokah kitab yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan muslimat setelahnya atau yang akan datang wal-akibatu lil-muttaqin ayy alhamidatu wal-akibatu ada pun kesudahan ada pun reputasi reputasi yang baik yaitu adalah lil-muttaqin hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa jadi kalau orang-orang yang tidak bertakwa tentu dia tidak akan mendapatkan kesudahan atau akhir dari hidup ending dari hidup yang baik yaitu khusnul khatimah wal-akibatu lil-muttaqin ada pun kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa maksudnya yaitu adalah bil-jannah wa-sa'adati as-sarmadiyad kesudahan yang baik itu adalah mendapatkan surga wa-sa'adah dan kesenangan yang terus-menerus jadi kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba nanti di surga itu terus-menerus abad abad dan selama-lamanya tidak akan terputus ini kenikmatan di surga beda sama kenikmatan yang ada di muka bumi ini fana seluruhnya sekaya apapun orang itu setampang apapun wajahnya secantik apapun wajahnya itu akan habis ditelan masa akan habis ditelan waktu orang yang kaya-kaya dulu sekarang ketika dia telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam kuburan apa yang dia bawa apakah harta kekayaannya itu juga ikut masuk apakah mobil mewanya itu juga ikut masuk apakah rumah mewanya istri cantiknya anak-anaknya itu ikut masuk menemani dia hanya kain kapan putih yang ikut masuk menemani di dalam kuburan nah seluruhnya akan ditinggalkan fana orang yang dahulu masih kecil masih remaja cantik tampan wajahnya apakah orang ini juga selamanya akan tampan akan cantik akan bagus fisiknya setelah beberapa puluh tahun akan habis ditelan masa wajah yang tadi kenceng kinclong putih mulai hitam mulai keriput gigi yang tadi rapat lengkap mulai copot satu-satu biasanya bisa makan yang keras-keras makan daging makan kepala kambing gigit semuanya masuk sekarang udah dibatasi gak bisa lagi gigit kepala kambing kenapa gigi udah tinggal tiga yang kue keras-keras ini waktu lebaran gak bisa juga lagi makan kenapa karena gigi sudah kompong sudah mulai diangkat makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol santan itu sudah gak bisa lagi dimakan makan durian gak bisa lagi kenapa karena ini darah tinggi kolesterol meningkat asam urat gak selamanya kita menik mati beda nanti di surga itu kita kesudahan kesenangannya terus-menerus abadan selama lamanya lil mutakin hanya untuk orang-orang yang bertawa fawairul mutakin laisa lahum syai'un mina sa'adah dan selain orang-orang yang bertakwa itu dia tidak mendapatkan kesenangan nah jadi tiada kesenangan bagi orang-orang yang tidak bertakwa titik permulaan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah islam maka beruntung kita ini sebagai orang yang is beragama is islam karena titik awal permulaan orang mendapatkan takwa dan menjadi orang yang bertakwa itu adalah islam nah maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa niyahatun wahuwa hibzul qalbi amasi wallahi ta'ala dan akhir dari takwa itu tadi adalah hibzul qalbi menjaga hati kita ini amasi wallahi ta'ala untuk beribadah meniatkan seluruh ibadah kita itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita menyerahkan ibadah kita itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala jaga hati kita ini makanya setiap amalan ibadah di dalam syariat islam itu diawali dengan an-niyatu niat yang pertama kali puasa ramadhan juga seperti itu malam harinya harus pasang niat kalau gak niat maka itu tidak akan menjadi ibadah sama seperti hal-hal yang biasa maka yang membedakan kita itu adalah niat sama-sama kita makan sama-sama kita minum tapi si fulan niatkan makan dan minum untuk ibadah kepada Allah sementara si fulan lagi yang satu lagi itu untuk kebiasaan saja sama-sama mandi sama-sama membersihkan diri yang si A itu meniatkan untuk membersihkan diri untuk Allah subhanahu wa ta'ala sementara si B itu meniatkan untuk biasa saja untuk membersihkan saja maka beda pahala yang didapatkan oleh si A dan si B nah kalau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat serta salam semoga selalu tercura dan terlimpah atas Nabi kita yaitu Muhammad s.a.w dan seluruh keluarganya kita mulai masuk iklam ketahuilah bahwasanya ada salah seorang santri ada salah seorang murid mutakod dimina terdahulu lazama khidmat syaihi al-imam zainid din hujjatil islam abihamid muhammad bin muhammad al-gozali yang sudah lama berkhidmat melayani gurunya yaitu seh zainid din yang digelari dengan hujjatul islam pembelanya orang-orang islam ketika itu dimasanya maka gelar ini bukan gelar sembarangan yang diberikan oleh ulama kepada imam al-gozali abihamid muhammad bin al-gozali nah seorang murid salah seorang dari muridnya imam al-gozali yang terdahulu yang sudah lama berkhidmat kepada imam al-gozali ini yang dia itu telah menyibukkan dirinya untuk belajar wakiro'atil ilmi dan membaca ilmu-ilmu alaihi atasnya yang dibacakan juga oleh sehnya hatta jama'adako'ikul ulumi wastaqmala al-fado'ili sehingga terkumpul ilmu-ilmu yang lembut ilmu-ilmu yang banyak di dalam diri seorang santri tersebut di dalam diri seorang murid tersebut wastaqmala al-fado'il dan telah mencumpurnakan pula fado'il-fado'il yakni ilmu dan amal watahdi bil-akhlak dan juga karakter dari ahlaknya itu jadi santri ini tadi salah seorang santri imam al-gozali ini tadi sudah lama mondok di pesantren sudah lama belajar di lembaga pendidikan sampai-sampai seluruh ilmu itu sudah dia pelajari ilmu hadis ilmu akidah ilmu fikih ilmu tafsir ilmu bahasa seluruhnya sudah dia pelajari sehingga terkumpul badannya itu ilmu yang banyak sehingga membentuk kepribadian dan karakter seorang murid dan santri ini tadi karakter yang bagus karakter yang baik berkat dari ilmu dan pendidikan yang dia dapatkan nah maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala fokus jadi pendidikan kita itu menentukan karakter kita pendidikan kita itu membentuk kepribadian kita kalau kita dididik dengan ahlak dan adab yang baik maka pribadi kita akan menjadi pribadi yang beradab dan berakhlak kalau kita ini tidak dididik dengan ahlak dan adab yang baik malah yang jelek pengaruh lingkungan yang jelek maka kita akan menjadi pribadi yang tidak beradab tidak berakhlak dan menjadi pribadi yang jelek pula jadi pendidikan menentukan makanya hati-hati di dalam mencari pendidikan untuk doa untuk anak nah karena kita ini sebagai umat islam orang islam tentu pendidikan yang kita pilih adalah pendidikan yang bernuansa islam islami nah kamu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala suatu ketika santri ini tadi murid ini tadi terpikir terlintas di dalam benaknya fi hali nafsihi tentang keadaan dirinya dan bagaimana nasibnya nanti ke depannya jadi kelasnya ini santri ini tadi udah ustadz juga udah kiai kondang juga udah banyak ilmunya suatu ketika dia itu termenung terpikir terlintas di hati dan pikirannya itu tentang keadaan dirinya terus ke depannya dirinya ini mau dibawa kemana ini sebuah renungan yang bagus makanya kalau seseorang sudah memikirkan tentang dirinya bagaimana ke depannya maka ini adalah orang yang sadar kadang banyak orang gak sadar diri ini mau dibawa kemana mau ngapain tujuan apa itu gak tahu nah ini orang yang sadar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 191 orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kiaman berdiri waku'udan dalam keadaan duduk wa'ala junubihim dalam keadaan berbaring yatafakharuna fi khalkis samati wal ard mereka itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik dia di saat berdiri duduk berbaring di setiap saat memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi kemudian berkata Rabbana ma'khalakta ha'zabatilah ya Allah tiada yang engkau ciptakan di atas muka bumi ini sia-sia seluruhnya ada manfaat seluruhnya ada hikmahnya yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai nyamuk yang kecil itu pun itu juga ada manfaatnya kita yang gak tahu sampai cecak itu pun diberikan rezekinya yaitu nyamuk ini tadi yang terbang punya sayap sementara cecak gak punya sayap tapi bisa makan nyamuk yang punya sayap makanya ibnu abbas mengatakan tafak karusa'atin kita berpikir sesaat merenung sesaat mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sesaat khairun maka itu lebih baik min kiamin laylatin daripada solat satu malam suntuk berpikir sesaat merenung sesaat tentang keadaan diri kita ini mau kita lakukan apa di atas muka bumi ini kemudian mau kita kemana bawa nanti nah kalau kita pernah terpikir seperti itu maka ini lebih baik daripada melaksanakan solat satu malam suntuk kenapa karena orang yang berpikir tentang dirinya maka dia itu sudah sadar bahwa hidup ini ada batasnya hidup ini ada ujung ujungnya gak mungkin selamanya kita hidup gak mungkin selamanya kita ini bernapas gak mungkin selamanya kita ini makan minum ada batasnya ada akhirnya nah setelah batas akhir ini sampai kepada diri kita terus kita mau ngapain mau kemana kita itu yang dipikirkan jadi orang yang hidup di dunia tanpa ada masa depan akhirat itu hidupnya ya suka-suka aja hartanya dia gunakan suka-suka aja poya-poya aja gak tahu nanti bakal setelah dia mati itu dia mau kemana nah pemusimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka seorang santri ini tadi berpikir kemudian berkata fikolbi di dalam hatinya sesungguhnya aku ini sudah banyak membaca berbagai macam bidang dan disiplin ilmu wasaraf dan telah aku persembahkan umurku ini aku infakkan umurku ini untuk belajar dan mengumpulkan ilmu-ilmu itu tadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada ya orang-orang yang menginfakkan dirinya itu untuk menuntut ilmu agama dari kecil mereka itu di pondok pesantren belajar di lingkungan pesantren jarang keluar belajar terus menginfakkan mensodakohkan umurnya ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu memperdalam ilmu-ilmu agama itu tadi makanya ulama itu lahirnya dari orang-orang yang seperti itu nah setelah ilmu-ilmu terkumpul wal-an sekarang katanya yan bagi alaya seyokiyahnya atas saya an a'lama ayunaw iha yan fa'uni wadan wayu'anni suni fi kobri setelah aku belajar lama mondok di pesantren lama banyak membaca berbagai macam kitab kitab hadis kitab fikir kitab akidah hafal hadis hafal al-quran hafal matan-matan lancar bahasa arabnya seyokiyahnya bagi saya sekarang adalah an a'lama mengetahui ayunaw iha yan fa'uni hudan mana dari ilmu-ilmu yang telah aku pelajari selama ini yang bermanfaat bagiku besok di hari kiamat ini perenungan yang luar biasa setelah belajar lama banyak yang dipelajari mana dari ilmu-ilmu yang aku pelajari itu yang besok kelak bermanfaat pada hari kiamat bagi diriku dan yang akan menemaniku di dalam kuburan percuma ini aku belajar lama banyak ilmu yang aku dapatkan tahu-tahu ilmu ini nanti gak akan menjadi penyelamatku di hari kiamat dan gak akan menjadi penolongku di dalam kuburan nah ini sebuah perenungan yang luar biasa dari seorang santri ini tadi wa'ayyuhalayanfa'uni mana ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat itu hatta atrokahu sehingga aku tinggalkan ilmu itu nah jadi kalau ilmu ini tahu aku gak manfaat maka aku tinggal tahu ini tidak berguna tidak bisa menyelamatkan kuklak pada hari kiamat tidak menemani kukelak di dalam kuburan maka aku tinggalkan aku fokus hanya kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat bagiku berkelak di hari kiamat kama kola rasulullah sallallahu 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 jadi bapak bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah sallallahu 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 santri ini ternyata bisa merenung seperti ini itu dia terpikir dengan hadis rasulullah sallallahu 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 allahumma inni a'uzubika min ilmin layanfa ya Allah aku berlindung kepadamu min ilmin dari suatu ilmu layanfa yang tidak bermanfaat rasulullah pernah berdoa seperti ini berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat ada ilmu yang manfaat nah kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sallallahu sallallahu makanya tidak seluruh ilmu itu harus kita pelajari tetapi yang harus dipelajari oleh setiap pribadi muslim adalah ilmu-ilmu yang wajib ilmu-ilmu yang wajib itu yang harus ada pada setiap muslim dan tidak boleh tidak ada yaitu adalah ilmu tauhid ilmu ma'rifatullah ilmu cara mengenal Allah s.w.t ini kalau seorang muslim hidup di atas muka bumi ini tidak tahu siapa yang menciptakannya ahli komputer ahli arsitek bangunan ahli apapun dia tidak tahu siapa yang menciptakannya maka dia jahil maka dia bodoh karena di dalam kuburan nanti itu yang ditanya itu adalah man rab buka siapa Tuhan kamu man nabi yuka siapa nabi kamu dan apa agama kamu ini pertanyaan ilmu tauhid nah orang yang hidup lama di atas muka bumi ini mempelajari berbagai macam jenis bahasa bahasa jepang bahasa korea bahasa inggris bahasa arab gak tahu dia siapa yang menciptakannya gak tahu dia siapa rasulnya gak tahu apa agamanya maka orang ini sia-sia hidupnya maka minta berlindung rasulullah s.a.w. Allahumma ini auzubika min ilmin la yanfa ya Allah lindungi saya dari ilmu yang tidak bermanfaat nah bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah s.w.t beserta adik-adik yang dimuliakan oleh Allah s.w.t maka hendaklah di setiap majlis kita sebelum membaca Al-Quran sebelum belajar kita minta doa kepada Allah s.w.t melazimi doa ini Allahumma inni auzubika min ilmin la yanfa ya Allah lindungi saya dari ilmu yang tidak bermanfaat dan bisa jadi ilmu-ilmu yang bermanfaat digunakan untuk tidak bermanfaat bisa orang yang menguasai fikir kemudian dia gunakan ilmu ini tadi untuk berfatwa yang mengatakan itu haram digatakan halal yang halal digatakan haram maka ini juga layanfa ilmu yang tidak bermanfaat hati-hati ketika kita mendapatkan suatu ilmu tanggung jawab kita itu besar kalau tidak kita gunakan ilmu ini tadi dengan baik latihan bela diri gunanya untuk menjaga dari orang-orang jahat misalnya nah digunakan ternyata ahli bela diri mukuli orang meras duit orang ini adalah ilmu mendapatkan ilmu tapi tidak digunakan untuk yang baik maka layanfa ilmu ini adalah tidak bermanfaat kalau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu santri ini tadi terpikir kepadanya kalau begitu saya belajar di pondok pesantren lama ini ilmu yang bermanfaat itu apa saja sehingga nanti yang tidak manfaat tidak manfaat ini saya tinggalkan saya fokus hanya kepada ilmu yang manfaat yang manfaat ini suatu pemikiran yang sungguh sangat luar biasa sekali maka ketika itu Rasulullah s.a.w. di dalam hadis yang lain di dalam riwayat Jabir bin Abdillah Rasulullah s.a.w. juga bersabda salullah mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilman nafian ilmu yang bermanfaat makanya doanya setelah Allah doanya minta kepada Allah jadi dua minta berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat kemudian kita minta kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat ditunjukkan kita nah kawan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka pikiran ini tadi yang berada di kepala salah seorang santri imam al-gozali tadi itu terus terbayang-bayang di dalam pikirannya terus berkecamuk di dalam pikiran dan hatinya ini aduh mana ilmu yang manfaat ini mana ilmu yang tidak manfaat ini saya udah belajar lama tau-tau nanti kalau masuk neraka ini eman-eman sia-sia umur saya ini maka dari itu terpikir-pikir terus hatta kataba ilahat rati shaykh fujatil islam muhammad al-gozali rahimah allahu ta'ala hingga dia memberanikan diri kataba untuk menulis risalah yaitu surat memberanikan diri untuk menulis surat yang surat ini ditujukan kepada gurunya kiyainya ustadznya yang pernah mengajarkannya yaitu imam al-gozah al-gozali bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita tidak tahu sesuatu maka kita bertanyalah kepada orang yang tahu kita tidak tahu ini sholat hukumnya bagaimana tata cara sholat bagaimana maka kita tanya kepada orang yang tahu kepada ustadz kepada kiyai kepada guru maka seperti itulah pelajaran pelajaran mungkin bagi para adik-adik kalau misalnya tidak tahu ini cara mengucapkan hurufnya bagaimana ini cara melafatkan hurufnya bagaimana ini hukumnya apa maka boleh tanya kepada guru maka santri yang bertanya anak yang bertanya maka pertanyaannya itu harus dijawab supaya menjadikan mereka cerdas jangan wah udah dari sononya seperti itu gitu kan wah udah dari dulu seperti itu ya ikut aja lah nah ini gak menjadikan akal anak itu berkembang makanya ketika santri ini tadi walaupun dia sudah levelnya sudah kiai juga ilmunya banyak tapi tetap tawaduk sama gurunya pak bu jadi kita ini gak boleh sombong walaupun ilmu kita sudah banyak udah sarjana kita S1 S2 S3 sementara guru ngaji kita ini S1 pun gak jadi kalau ketemu itu tetap takzim tetap kita muliakan ini guru-guru kita pelajarannya karena barokah dari ilmu itu adalah takzim sama guru takzim sama ustadz sama kiai sama orang yang pernah mengajarkan kita alif bakta saja kalau gak kita gak akan mungkin bisa jadi seperti hapis sekarang seperti bacaannya bagus di awal dari alif bakta saja ini guru-guru ngaji kita di kampung-kampung dulu di TPA-TPA dulu nah sekarang kita udah jadi seperti ini takzim dan hormat kepada mereka ini menunjukkan akhlak dari santri tersebut yang mana walaupun kapasitas ilmunya sudah tinggi sudah menyamai gurunya tapi tetap minta naseh nasehat sama bu seperti ustadz-ustadz ustadz-ustadz yang selalu ngisi kajian dimimbar-mimbar selalu berpidato selalu khotib itu kalau pulang ke rumah ketemu dengan orang tuanya tetap dia jadi anak dari orang tuanya tetap juga walaupun dia sudah tua walaupun sudah punya anak sudah punya istri nah digosok juga kepalanya itu tetap jadi anak juga statusnya gak mungkin mentang-mentang wah aku udah sarjana udah anu gak gak seperti itu nah apalagi sama guru yang mengajarkan kita ilmu 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 agama tau kita cara baca Al-Quran tau kita siapa itu Allah tau kita siapa itu Rasulullah tau kita Al-Quran ini petunjuk untuk hidup siapa nah maka kita harus ta'zim kepada guru-guru kita makanya dia menulis sebuah surat istiftaan untuk meminta fatwa dan juga bertanya tentang permasalahan permasalahan wal-iltamasa nasihatan wa doaan serta minta juga nasihat dan doa jadi kita ini perlu kita itu tidak hanya menyampaikan tapi kita perlu juga dengar sekali-kali omongan orang nasihat orang kita ini perlu perlu dinah nasihati kadang-kadang kita mungkin lalai kadang-kadang kita mungkin lupa nah maka minta nasihat minta doa supaya apa supaya nanti dapat aku baca nasihat-nasihat dari guruku ini kata santri tersebut di waktu-waktu senggangku di waktu-waktu kosongku aku meminta fatwa minta doa minta nasihat kepada guru-guruku ini kepada guruku ini Imam Al-Ghazali ini supaya memberikan fatwa supaya supaya guruku ini menulis sebuah nasihat yang ringkas khusus untukku dan untuk orang-orang yang sedang galau nantinya yang mana lembaran-lembaran ini nanti bisa aku gunakan sebenarnya kalau aku kalau dia mau cari di kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali seperti Ikhya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain itu ketemu karena apa? karena dia ini levelnya juga sudah sudah pernah belajar sudah pernah hafal mungkin hadisnya akan tetapi cerdasnya jeniusnya santri ini tadi gak mau repot baca kitab-kitab yang banyak berjilid-jilid itu kalau saya baca ini butuh waktu lama saya malas gitu kan kitab guru saya ini banyak saya cari satu-satu paling dalam berapa jilid ketemu baru satu-dua udah lah cara paling gampang chat ustad nah gimana ustad hukumnya gitu kan gak ustad belajar ustad gimana hukumnya ini langsung aja nah ini seperti itu nasehatnya minta nasehat kepada gurunya supaya memberikan nasehat langsung kepada muridnya tersebut maka ketika itu maka setelah mendapatkan surat dari santrinya ini tadi Imam Al-Ghazali setelah baca suratnya wah ini kayaknya santriku lagi galau muridku lagi gak galau jadi hubungan murid sama guru itu tidak akan pernah terputus sampai kapapun dia tetap menjadi guru kita dia kita tetap menjadi muridnya nih kalau kita pernah SD pernah TK kalau ketemu sama guru-guru TK guru-guru SD kita dulu itu tetap guru kita gak mungkin kita itu mantan guru saya nah itu kan gak enak bahasanya kan oh itu mantan murid saya gitu gak enak bahasanya tetap hubungan itu terjalin nah seseorang yang lulus dari sini misalnya tetap dia alumni rumah Tafid mana misalnya tetap tidak akan terputus ini hubungan murid sama guru wahai santriku tercinta wahai muridku tersayang itulah judul dari kitab kitab ini nah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT ini udah berapa menit lagi 4 menit kita lanjutkan sedikit Bismillahirrahmanirrahim iklam ayyuhal walad maka ketika itu Imam Al-Ghazali menjaib ketahuilah wahai anakku wahai santriku yang tercinta wal muhibbu al azizi yang dicintai oleh Allah SWT semoga Allah SWT memanjangkan umurmu jadi doa guru ini ini guru-guru Tafid ini orang-orang tua juga selalu doakan anak itu tadi dalam kebaikan gitu ya selalu doakan dalam kebaikan kemudian doa dari para guru dan doa dari para orang tua ini itu akan berpengaruh kepada ilmu yang dituntut oleh anak tersebut nah makanya nanti ini pelajaran yang pertama kita dapatkan bagi para guru orang tua jangan selalu lupa untuk mendoakan anaknya meskipun dalam kondisi kita ini marah marah tapi tetap doakan yang ter baik jadi walaupun marah nanti jangan dibilang dasar anak goblok nah gitu jadi goblok dia akan apa ini doa dasar anak tak tahu diri gak berahlak itu doa kita jangan-jangan itu yang dikabulkan sama malekat maka dari itu hati-hati jaga lisan kita para guru jaga lisan kita para orang tuh wah insyaallah ikan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan baca doa para teman majlis subhanaka Allahumma wabihandika asyadu allaha ila anta astagfiru kawatu bilaik walahir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih Terima kasih.